selamat menikmati di belakang karakter kayak gitu-gitulah oke, kalau gitu langsung kita mulai videonya tapi sebelum itu jangan lupa share dan subscribe dulu lah kalau misalkan lo punya pertanyaan atau mau request silahkan komen di kolom komentar langsung aja kita mulai videonya and let's go oke, jadi yang pertama kali lo lakuin itu adalah lo punya klipnya dulu nih disini contohnya gue pake klip ini dan setelah itu lo tinggal precom aja ctrl shift c kalau udah di precom lo tinggal duplikat aja yang bawahnya lo hide dulu aja kalau udah lo masuk ke rotobrass atau alt w lo tinggal klik dua kali tapi sebelumnya lo jadiin full dulu resolusi buat rendernya kalau udah lo pencet yang backtick ini nih yang di samping angka 1 di keyboard lo kalau udah lo coba gambar disini yang ngikutin karakter yang mau lo masking gitu disini gue bakal coba masking kayak gini dulu aja dan ya lo coba masking setuai karakter lo dulu aja oke, terus kalau udah lo rapiin yang kecil-kecil gitu yang masih kayak kurang-kurang gitu lo tinggal render caranya lo pencet yang freeze itu di bawah kalau udah di render freeze yang kayak gini lo tinggal tungguin aja ini kelar oke, kalau udah kelar lo bisa balik lo tinggal silang aja dan setelah itu lo tinggal liat dulu udah bener atau belum maskingnya kalau udah lo unhide lagi yang bawah lo tinggal new lo pencet text dan disini lo masukin text yang lo mau disini gue pake nama gue aja save sama dan setelah itu gue tinggal textnya gue klik terus gue pencet yang ini gue turunin drop downnya gue animate ingat masukin opacity dan di opacity-nya ini lo pilih yang range selector dan setelah itu lo bikin animasi di start dari 0 sampai 100 ini kan 0 jadi 100 ya dan kalau udah lo tinggal turunin opacity-nya di 0 jadi dia bakal bikin transisi kayak gini sorry, animasi maksudnya oke kalau udah lo tinggal kasih keyframe aja oke kalau udah lo tinggal kasih graph aja dan lo tinggal F9 abis itu lo tinggal kasih graph yang lo mau terserah lo gitu atau gak dikasih juga gak apa-apa sih oke kalau misalnya udah kayak gini lo tinggal tutup aja lo tinggal pindahin ini di bawah yang diantara 2 clip ini lo tinggal ctrl D lo tinggal duplikat aja dulu nanti textnya oke kalau udah lo duplikat lo pindahin ke atas dan setelah itu lo klik 2 kali habis itu nanti di bagian karakter ini lo ganti jadi ke stroke stroke-nya jadi warna putih dan ketebalan stroke-nya itu ya kurang lebih 8 ini dari settingan gue dan ya kalau misalnya udah ini udah jadi kayak gini cuy videonya dan buat kalian semua yang suka sama video ini jangan lupa share ke temen-temen kalian nih dan kalau misalkan lo semua mau request sesuatu komennya di kolom komentar ya dan ini gue ada tambahan nih dikasih deep glow aja biar lebih keliatan keren aja jadi yaudah kalau misalnya dikasih deep glow udah kelar oke kalau gitu terima kasih semuanya buat yang udah nonton di quick tips kali ini ya sampai jumpa di next video ya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati